Intro Saya gak boleh menyerah Saya harus cari jalan keluarnya Ini berarti saya tidak boleh berhenti kerja dari supermarket itu Karena adik-adik akan semakin susah Tapi gimana? Seperti ini Bete Aisyah terus Aisyah Aisyah Nih, adung banget banget sini anak-anak Eh, cepetan sini Aisyah Awas, tabrak loh Masuk, masuk Emang kalau orang jatuh cinta Jadi orang maglum Jalan, jalan, jalan Mau kemana loh? Kita kejar bis itu Eh, denger dia Ente kan seorang pangeran Pantang kalau pangeran itu ngejar-ngejar harian Tau gak loh? Eh, udah deh cepetan deh Pangeran juga ada yang ngejar-ngejar Cinderella Yah, di Cinderella itu kan di dalam cerita Nih, seandainya ente dapat kejar tua Aisyah dalam bis Terus lu mau dibawa bis Aisyah, turun, aku cinta padamu, aku cinta padamu Eh, basi, tau gak lo Kik Norak Iya, iya Gue juga hera kenapa akhir-akhir ini gue kayak gini Gue ngerasa kayak ada magnet yang ngejar-ngejar gue Supaya Supaya gue ngeliat Aisyah terus gitu loh Aneh ngerti, di Ente itu namanya sedang jatuh cinta Tapi caranya jangan kampungan gini dong Nggak elegan Norak Eh, masuk, masuk Masu Atongay Masu tapi kalau saya masuk pasti pati dia akan terus memaksa saya untuk menerima cintanya mendingan ente pikirin dulu deh sebelum masuk urusannya bakal jadi berabe nih ntar keluarganya susi ngadu sama keluarga ente keluarga ente jadi ngamuk-ngamuk lagi udah deh mendingan tuh susi manfaatin buat cem-ceman ada faedahnya men ente kampungan banget sih nih eh gue malang kampungan ya dan lo gak usah kecampur gue suruh panjin mana nih anak eh lo ngapain nganggituin gue gue katanya kampungan biarin deh aneh sekali-sekali ikut kampungan daripada ente gak temenin aneh lagi kan berabe ketok-ketok keluar keminteng siang barbo siang siapa kamu? saya adi siang dikiparnya mas hendro ahhhhhh aduh eh pantes tante tuh rasanya pernah kena deh eh susinya ada tante susi? aduh susi tuh baru keluar ayuh masuk dulu tante teleponin biar dia cepet pulang gak usah deh tante kalo gitu tolong sampein aja ke susi iya adi datang kesini dan saya minta maaf atas kejadian kemarin dan saya masih ingin bertemu dengan susi lagi memang ada apa sih diantara kalian? gak ada apa-apa kok tante cuma salah fam sedikit aja yaudah mari permisi masuk dulu deh minum dulu lah minum ayo ayo makan dulu ayo 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 terima kasih tante aduh aduh ente gimana di masa ane dibilangkan aku sih? nah udah jangan jalan lah gitu eh kenapa bongong lo? ane bingung deh di katanya ente datang kesini mau marah-marah kok malah jadi minta maaf sih? lo sendiri kena nyaranin ke gue supaya gue ambil baiknya dan buang jeleknya ya kan? terus jadinya gimana? yaudah gue ikutin saran lo aja kok malah bingung sih lo? ya Assalam ya siapin nilai ni maaf kalau ngopotnya siapin siapin mam 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 iya apa jangan depan pindul apa? siapain ya gawat cepet-tepet turusin dulu cepet-cepet cepet-cepet cepat pindul yang banyakan jahil tolong banyakan CEOs pasang-cepet pindulnya jangan banyakan jahil jahil-jahil tolong maaf Mudah-mudahan Pak Luqman ada di kantornya. Eh, tapi kalau gue berhasil ngedapetin dia, gue akan menjadi salah satu orang terkaya di Jakarta. Cobalah bayangin. Perusahaan keluarganya itu banyak banget, dan 35% itu adalah miliknya si Adi. Wah, ikan kakap dong. Gak sampe lepas tuh, Sus. Gak mungkin lah gue lepas sih. Pokoknya gue akan kejar, terus sampe dia bosen. Mas gimana sih, Yudi? Ya, Yudi tetep labaan gue lah. Tapi kalau Adi kan sumur minyak, ya gak? Halo, sayang. Kamu kok cemurut gitu sih? Udah makan belum? Makan ya. Aku suami. Mau pesen gak? Makan dulu dong. Tidak dong ya, jangan ngambil gitu. Malu dong sama Ivi. Tidak, ya. Nah, ya sudahlah. Biar Ibu saja ya menyelesaikan semua ini. Besok, Ibu akan menemui kepala sekolah. Tapi ini peringatan ketiga, Bu. Dan kita udah tiga bulan gak bayaran sekolah. Gak mungkin kan pas sekolah mentolerir lagi. Kita di sekolah udah malu, Bu. Bu, kalau begitu berhenti aja. Bu, kalau begitu berhenti aja. Ngapain sih Ibu pusing-pusing? Kamu gak boleh bicara seperti itu, Yudi. Dia bagaimanapun kan mereka harus sekolah. Saya faham. Tapi uangnya dari mana, Bu? Kan masih ada uang dari Ibu Isya. Itu aja kita gunakan dulu. Itu kan hanya 500 ribu rupiah aja. Dan itu hanya cukup untuk makan. Ini kan jauh lebih penting. Kalau makan kan bisa diatur. Lagian, kita juga masih ada waktu untuk cari uang. Iya, tapi dari mana? Ya sudah. Kalian masuk kamar dulu ya. Ganti baju. Iya, Bu. Mudah-mudahan Aisyah berhasil dapat bantuan dari PT Purnama. Gak mungkin, Bu. Sekarang ini PT Purnama sedang membentikan semua dananya ke seluruh panti asuhan yang mereka bina. Jadi Ibu jangan terlalu banyak berharap. Justru saya takut mereka itu akan marah sama kita karena mereka pikir kita ini tidak tahu diri, Bu. Jadi saya minta tolong sama Ibu, tolong bina sama Isya. Jangan ke sana lagi. Iya, Bu, ya? Kita doakan saja supaya mereka punya pandangan yang sama seperti kita. Lagipula, mereka akan tahu kesulitan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti gak berhasil, kan, Aisyah? Dan pasti mereka mengusir kamu dari sana. Makanya jangan sok tahu, Aisyah. Saya berhasil, kok. Jangan bohong, kamu. Benar, Bu. Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan pinjaman 5 juta. Alhamdulillah. Kamu rayu apa mereka? Saya gak perlu rayu mereka. Saya hanya cukup menjelaskan tentang keadaan kita yang sebenarnya. Dan Alhamdulillah mereka mau mengerti, kok. Saya gak percaya. Pasti Aisyah bohong, Bu. Kenapa, Siunie, kamu selalu berpikiran negatif? Sekali-sekali berpikiran positif, dong? Aku terpaksa membawanya mereka. Pastilah langkahku ini, Oma. Ini semua demi kebaikan mereka. Apa benar apa yang kamu katakan tadi? Benar, Bu. Ibu. Ibu nih, ibu kamu. Ibu tahu setiap gerak dan wajah kamu kamu sedang berbohong. Katakan yang sebenarnya. Ada apa? Maafkan saya, Bu. Saya gak berhasil. Saya gak berhasil, Bu. Dan yang lebih berat lagi, mereka akan meminta rumah ini. Karena rumah ini akan dibangun apartemen. Mereka memaksa kita pindah dalam beberapa bulan lagi. Semoga. Tapi kita masih punya harapan, Bu. Harapan apa? Mereka akan memberikan uang kita sebesar 5 juta. 5 juta mau bikin apa, Aisyah? Kita akan gunakan uang itu sebagai modal usaha. Dan kalau nanti usaha kita berhasil, kita akan mendapatkan uang banyak. Dan kita bisa cari kontrakan rumah. Cuma itu satu-satunya jalan, Bu. Ibu maukan memanfaatkannya. Kamu yakin itu kan berhasil? Dari kecil, Ibu selalu mengajarkan saya bahwa Allah akan membantu orang yang mau berusaha. Sebaliknya, Allah sangat membenci kepada orang yang berputus asa. Kita tunjukkan, Bu. Bahwa kita bukan orang yang berputus asa. Kita pasti berhasil, Bu. Kamu tahu, Aisyah. Ada satu hal yang Ibu sangat kagum padamu. Kamu tidak mudah putus asa. Kan Ibu yang selalu mengajarkan kepada saya. Kita pasti berhasil, Bu. Dan kita tidak perlu lagi mengemis-gemis sama mereka. Insya Allah. Tapi, kita harus merahasiakan ini dari adik-adik. Apalagi, Kak Yuni. Dia pasti tidak setuju. Kalau kamu rasa itu jalan terbaik, lakukanlah. Terima kasih, Bu. Aisyah tidak mungkin mengecewakan Ibu dan adik-adik. Kamu sudah salat suhur? Belum. Salat dulu. Waktunya sudah hampir habis. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih, Mas Kesuaya. Atas peninggalan ini. Maafkan saya. Karena saya terpaksa menjuangnya. Dan untuk anak-anak. Menurut saya, sebaiknya Susi jangan terlalu keras sama Adi, Mas. Kita kan tahu sifat Adi. Semakin keras, dia semakin melawan. Iya. Tapi kalau Susi juga terlulunak sama Adi, dan mengikuti semua keinginan Adi, Adi akan berpikir bahwa Susi itu cewek gampangan. Dan Adi juga punya anggapan bahwa Susi ini akan menghalakan segala cara untuk mendapatkan harta keluarga kamu. Seperti yang dia tuduhkan sama aku. Memang sih. Tapi kalau sama-sama keras seperti itu, hubungan mereka tidak akan berlanjut, Mas. Dan Adi tidak akan kawin-kawin. Yang repot kan kita juga. Nanti saya akan bilang sama Susi, supaya dia agak lunak sama Adi. Tapi, tapi saya rasa Susi tidak mau. Soalnya dia punya keperibadian yang sangat kuat. Tapi dicoba dulu bisa kan? Saya akan coba. Aduh, Adi! Aduh, sayangkah! Mas, sayang! Tak gindungin saya ya, sayangnya? Eh, kamu jangan banyak ngomong deh. Sudah sana ke kontor kamu. Pak Tadi kok selalu begitu sih sama saya? Padahal, apa sih kurangnya saya dibanding Aisyah? Bahkan saya lebih cantik dan gak cacat seperti Aisyah. Iya, Kak? Saya bilang sama kamu ya. Kamu tuh jangan menghina dia. Tahu kamu. Lagi waktu ya? Berisik loh, Bang. Eh, Tid. Aisyah masuk gak? Aisyah? Sampai sekarang sih belum datang, Pak Tadi. Yaudah deh. Makasih. Aduh. Gimana ya? Kalau disana keluar, berarti kesempatan saya untuk mendeketin dia hilang juga dong. Wah, ini gak boleh terjadi nih. Aisyah tetap bekerja. Eh, kalau kerja tuh jangan cemberut. Itu namanya gak ridok. Hmm? Lihat tuh kerjaannya. Piring masih kotor. Sebuah hanyir begini masih licin. Hei, kerja yang bener. Tapi kan, saya bukan pembantu, Nek. Saya kan dianggap jadi anak. Memang bener. Kamu tuh disini jadi anak. Hmm? Tapi bukan mbak Arti kamu mau kerja seenaknya aja disini. Huh? Kamu tuh harus tahu diri. Dan harus bisa balas budi. Kerja sih yang bener. Ada apa sih, Ma? Tuh, lihat kerjanya. Cemburut aja kerjanya sampai kerjanya juga gak ada yang bener tuh. Piring masih pada kotor. Kenapa sih, Indah? Kamu mikirin apa? Saya ingat panti, Ma. Eits. Jangan panggil Ma. Panggil Ibu. Ngerti? Iya, Bu. Terus, kenapa kamu ingat-ingat terus panti asuhan itu? Itu kan sudah jadi masa lalu kamu. Di sana hidup kamu sengsara. Di sini jauh lebih enak. Makan tinggal makan. Tidur gak jejel-jejelan kayak ikan teri. Jadi, kenapa kamu harus ingat-ingat terus? Terus, kepasah di sekolah kan, Bu? Nanti. Kita lihat kalau keadaannya memungkinkan. Enak aja. Minta sekolah segala. Kerja aja belum becus. Ayo kerjakan lagi tuh, Piring. Bersihin tuh, Piring. Tapi kan saya diangkat untuk dijadikan anak, Nek. Bukan dijadikan pembantu. Makanya. Jadilah anak yang berbakti dengan orang tua dengan cara membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jadi, buat orang tua itu senang. Paham? Nah, gitu. Dan ingat ya. Kalau kamu kerjanya gak menekan, kamu gak bakal dapat makan. Pokoknya sekarang kamu kerjakan ini, Piring sampai bersih. Pelan-pelan kamu mau kuliah, mas selamatkan sakit. Baru dulu kita aja sakit. Paling dikudanya, jangan. Iya. Kalau begitu, kita pekerja lebih keras lagi. Pagi, pagi sabung. Iya, itu betul. Ayo, diputuh. Pagi, pagi sabung gak? Tidak, tuat tanggal. Aduh, aduh, aduh. Eh, aduh, aduh. Hei, 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 hei. Apaan ini? Mama, 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 mama jauh, ma. Kenapa? Mama, mama jadi pembantu sampai jatuh. Iya, Mama. Berani kamu ya. Menyakit anak saya ya. Bukan saya, aku yang menyuruhi mereka. Mereka jatuh sendiri, Bu. Dari punggung saya. Bu, mama. Hei, selamat. Ingat ya, tugas kamu disini adalah menjaga anak-anak saya. Jadi, jangan coba sekali-kali menyakiti mereka. Kalau kamu tidak saya sakitnya juga. Beres, Kak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan sampai jatuh yang disini. Jangan sampai jumpa ke now.